yang mau dipanen nih wuhh ikannya Masya Allah tuh banyak banget guys nah saya lihat tuh super parat guys Masya Allah mantap guys babon babon berapa on dunap on let babonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama saya tahu yaitu aku komisial untuk konten kali ini kita pada awal bulan Juli menuju Hai Lebaran Idul Adha ini kita proses panen yang ikan nila yang super padat ini ini kanila merah bangkok pokoknya babon-babon ini guys gimana keseruannya sebelum anda like dan subscribe mohon di like dulu Oke Nah itu ikannya yang nanti lagi dipanen nanti orangnya lagi siap-siap tuh disana Hai anaknya mobilnya terlihat Hai pokoknya ikutin terus channel-channel saya Hai ini mobilnya siap ngangkut ini fullnya lima kental nih untuk dagingnya nah ini ikannya ini wuhh mantap tuh padat pasti seru ini kalau kebawah ini kita panen pada jam tujuan pagi nih untuk restoran nah ini nih nanti nyusul sebulan lagi lah digeber nanti kita review pakanya apa yang digunakan untuk nilai yang super babon-babon nih nanti kita review juga untuk memasukkan air di musim kemarau ini masih gede enggak airnya ini Hai ini kolamnya ini Hai ini plastiknya udah siapin itu kolamnya dah Hai nih kita udah di bawah kita lihat yuk Nenya ada yang benih ada yang sedang ada yang siapanen gitu ini masih benih Hai nih yang monosek ya guys ini per jalurnya dengan ukuran 2x7 tebar sekintalan nanti disortir misalkan dua kentalnya jadi disortir nanti jadi tiga kolam yang pertama dua kolam dipecah gitu kalau langsung sekintal nyampe gede taruh berat terlalu Hai paret gitu Hai Nenya udah beberapa dapat Hai 30 kantong nih nah ini Hai Nenam kiluan nih bener-bener enam on ini per ekornya aneh ini nanti yang mau dipanen nih Hai puh ikannya Masya Allah tuh banyak banget guys nah salah tuh super padat guys Masya Allah menjelang Hari Raya Idul Idul Adha ini Hai panen raya laris manis ikan nila merah Masya Allah itu nih kedalaman ini satu setengah meter untuk kolamnya ini gimana keseruannya saat proses panen ikutin aja ya nih dead kalau diangkat full mantep Hai berlangsung siap-siap panen nih lihat tuh mantep kalau apalagi kalau di bawah ini babon-babon rata-rata 6 on paling gede 7 sampai 8 on ini paling kecil ya 5 on sampai 4 on paling kecil tuh ya rata-rata 6 on itu ikannya oh mantap mantep guys babon-babon berapa on tuh 6 on lihat babon yang kulit padat banget guys ini udah 28 timbangan nih rata-rata 6 on 6,6 ini 10 ekor ini guys jadi rata-rata 6 on lebih dikit coba angkat yang gede ku ada yang gede tuh lihat Hai dos mana bang ikannya itu puh masa Allah ini udah di bawah ini lat coba angkat tangkat tu tu ah dari bawah gini gini Aduh Masya Allah juga nyatuh mana ikannya wuhu namon menuju lebaran Idul Adha genep 6,6 wuhu besaran loh mantep agak-agak motil cepat agak digital hahaha 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 belum ah belum belum ini bocil mana yang banyak wah bocil ini banyak subang punya bocil ikut makan 10 ini ada pundaknya ini uh kayak nila kekar nih mah bergotot kekar ini kalau dari atas nih wuhh ikannya itu Masya Allah tuh lihat gendut-gendut kayaknya ini dari pakai pakantong lain satu 162 protein 2224 eh 22 242 123 sudah tuh Masya Allah itu yang disortir kuran bener-bener namon ini pandanya untuk resto mau makan apa Bang cuma makan apa janjur nih menggunakan kosong 6,6,0 wuhh mantap tuh lihat ukannya nih nah ini pemasukan airnya itu inletnya dari tengah-tengah itu dasarnya ini beton semua semen mulai tutup udah padet mana nah begini untuk proses panennya di kolamer das yang super padat nih bisa lihat tuh Masya Allah tuh lihat Masya Allah kayaknya banyak guys wuhh wuhh taruh padet nih diundurin bukannya pada mampu kendarat ke padet uh terpuk 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 guys tuh lihat mantap mana Bang uh tuh lihat lauknya badak 6,4 setimbang biasa kayak ditaruh kantong habis itu digas di atas tuh kalau lebih kayak gitu yang udah pernah nonton pasti tau lah untuk packing hidup di gas tetap tetap wuhh maka orang kayaknya betul betul ini proses panenya kita lanjut untuk proses eh proses lagi belum sarapan gini guys nah kita lihat pakannya aja yuk review pakannya pakai apa yang kan babon babon gendut gendut super super nah ini pakannya guys aduh tungway tungway aduh gak kelihatan guys ntar ya saya balik dulu nah ini udah kelihatan ini mereknya tungway 182 mini dicoret nih checklist min 3 ini ukuran kalau benih baru awal tebar di ukuran 100 tuh pakai min 2 kurang lebih 2 sampai 3 mingguan lah baru balik ke min 3 min 3 itu kasih dibibis dulu biar gak kaget untuk ukurannya butirannya abis itu dinesuaikan dikeringin gak apa-apa nah ini proteinnya 21-23% nih udah lumayan cukup untuk merk tungway dengan protein segini 182 dari puakarta ini apung yang 30 kilo guys tuh 30 kilo ini kurang lebih pakan ini hampir 10 ribu nih kurang lebihnya per kilonya kendanya berarti persaknya ini 300 ini kurang lebih segitu guys untuk harga sekarang bagi yang membeli bisa langsung tanyain atau komentar nanti saya kasih salesnya lah saya kenal nah itu lagi proses panen masih proses panen ikan yang super padat nih kelihatan dari atas ini nah ini ukuran sedeng ini ukuran benih ini yang kurang sedeng juga ada yang benih ada yang siapa panen tuh nah ini sebelahnya bukit-bukit enak ini asri guys ini lokasi di Subang Jawa Barat ini lokasinya ini kelihatan dari atas kayak gini ketinggian dari atas nah itu si bocil tuh ini 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 ketinggian dari 5 meter ini kita ngambil video kayak kecil gitu orangnya emang tinggi banget nih nah itu lagi di gas mari kita lihat yuk ini 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 proses packing hidup ini ini nih kelihatan ini dari ketinggian lima meter nih nih di satu lokasi ini ada 13 kolam ini nah cara enggak nah begini ada cara packingnya mari kita lanjut untuk pemasukan air utamanya ini di kolam yang 13 jalur tadi nah ini dari sini guys dari ada sungai ini nah dari sini sebelah ada kolam sebelah kolam-kolam di pinggir sungai ini baru masuk ke sini ini belum dibanderin nih nah ini fungsi untuk bambu yang gede-gede ini belum dipecah ini gelondongan kayak inilah ini fungsinya untuk menyaring sampah yang gede-gede habis itu ada saringan kedua pakai besi nah begini baru masuk ke sini Hai nah itu kolamnya itu ada masuk di sini juga ada ini tuh kelihatan nah ini dari kolam saya ini ini tetangga nih kolamnya Mangujang nih sama kolam saya yang saya pernah panen bawal itu Nah itu kolam saya sendiri nih kolam tetangga malah oke sekian dulu untuk kendan kali ini semoga Jumat berkah bila ada salah kata maafkan sekian terima kasih salam berikanan mantap terima kasih terima kasih